Apa naklah kita mulai aja, oke nak kawannya bisa aja bergabung langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatlah masih belajarnya di rumah. Ya, bagus. Nah, jadi ini materi hari ini, ilmu pengetahuan alam, sebenarnya materinya flashback naklah. Maksudnya pengulangan aja, jadi kita bahas soal aja hari ini. Soalnya materinya sudah selesai kemarin kan sampai yang senyawa campuran. Jadi, kita tinggal ulangi soal-soal supaya makin ingat lagi. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada beberapa soal sudah ibu sediakan. Bisa diperhatikan Aldi. Nomor satu, balon gas apabila terlalu lama di tempat panas akan meletus. Nah, jadi kita pacah istilahnya. Nah, hal ini disebabkan gas dalam balon tersebut, A, memuai, B, menyusut, D, berkembang, D, berkurang. Menurut Aldi yang mana sih? Memuai. Iya, benar. Memuai. Memuai. Akhirnya balonnya pecah kepanasan. Oke, langsung aja nomor dua. Karena benar, langsung kita lanjutkan. Ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda disebut A, suhu, B, kalor, C, termometer, D, Z. Ukuran atau dinginnya suatu benda disebut? Bisa panas, bisa dingin. Suhu. Iya, betul, bagus. Nah, jadi jawabannya suhu. Kalau kalor itu panas aja, termometer itu alat ukurnya, naklah, alat ukurnya. Alat ukur, mau ukur suhu tubuh, biasanya pakai termometer. Oke, nomor tiga. Nah, di sini ada beberapa, itu perhatikan skala berikut, itu salah ketik. Yang pertama, Celsius, 2 Kelvin, 3 Fahrenheit, 4 panas. Nah, macam-macam skala suhu ditunjukkan oleh nomor. Ini yang suhu, yang mana nak? Jawabannya menurut Aldi. Satu. Empat. Skala, nak, skala. Skala suhu. Skala suhu. Satuannya. Satuannya. Satu, dua, tiga. Iya, benar. Lagi jawabannya lah. Jadi ada Celsius, itu satuannya Kelvin, Fahrenheit. Tapi kalau yang kita gunakan di Indonesia itu pakai Celsius kebanyakannya. Jadi yang pengecoh itu yang nomor empat panas. Oke, kita lanjut. Nah, nomor empat. Suatu proses perpindahan energi panas pada suatu Z atau satu Z ke Z yang lain disebut, Nah, istilahnya ini apa? A, perpindahan kalor. B, radiasi. C, konveksi. D, konduksi. Jadi perpindahan. Energi panas ini dari Z satu ke Z yang lain. Itu istilahnya apa? Ini materi awal-awal, naklah, awal-awal semester nih. Awal-awal semester 2. Apa ya? Ada apa-apa salah, coba aja deh. Suatu proses perpindahan energi panas pada suatu Z atau satu Z atau satu Z yang lain disebut. Dari Z ke Z lain maksudnya? Iya. Perpindahan panasnya. Ini ada dua Z. Misalnya ada Z A sama Z B. Nah, Z A ini mentransfer panas ke Z B. Itu prosesnya itu istilahnya apa namanya? Kondusi. Ya, menurut Ardi yang mana, nak? D, buah. D. Nah, jadi kalau yang umur 4, ini yang paling pas. Ini jawabannya A, perpindahan kalor. Kalor itu kan sama dengan panas, energi panas. Nah, jadi itu nanti beda lagi istilahnya yang radiasi, konveksi, konduksi ini kan. Bagian dari perpindahannya. Nomor 5. Jadi, Ardi lah nomor 4. Peristiwa api unggun. Nah, ini familiar sudah kayaknya. Contoh ini. Peristiwa api unggun termasuk perpindahan panas secara A, konduksi, B, radiasi, C, konveksi, D, campuran. Radiasi. Iya, benar. Radiasi. Selain api unggun, ingatlah Aldi, apalagi contoh yang lain. Matahari. Iya, sinar matahari yang sampai, ke bumi, cahayanya. Nah, itu juga termasuk radiasi selain api unggun. Oke, nomor 6. Perpindahan panas melalui Z perantara. Nah, ada Z perantaranya. A, konduksi, B, konveksi, C, pancaran, D, radiasi. Ini sering tertukarlah antara konduksi sama konveksi menurut Ibu. Perpindahan panas melalui Z perantara konduksi. Iya, benar. Konduksi itu ada Z yang memerantarainya. Nah, jadi Z padat biasanya itulah. Kalau konveksi ini biasanya di Z cair sama gas. Oke, nomor 7. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut, Nah, apa istilahnya nih? A, isolator, B, konduktor, C, penghantar panas, D, aluminium. Istilahnya untuk benda yang menghantarkan panas dengan baik. Nah, ini di awal semester juga ini materinya kemarin. Konduktor. Yakin? Iya, benar. Konduktor. Jadi, kebalikannya kalau isolator naklah. Jadi, isolator ini benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Aldi bisa lah menyebutkan contoh konduktor apa. Banyak yang di sekitar kita. Kayak panci, besi. Iya, benar. Benda-benda yang dari besi, panci. Pokoknya yang takut dari besi udah. Iya. Benar. Kalau isolator? Kayak kayu. Iya, yang kalau kena api itu bisa Z-nya hilang naklah. Kayak kertas. Nah, itu kan berubah wujudnya. Plastik. Nah, benar. Kain. Oke, kita lanjut nomor 8. Berarti masih ingat Aldi lah materinya ini. 8. Proses perpindahan panas secara konveksi terjadi dalam benda A. Padat dan cair. B. Padat dan gas. C. Cair dan gas. D. Padat, cair dan gas. Konveksi. Tadi sebenarnya ada Ibu Singgong di nomor berapa tadi? Sedikit. Konveksi. Iya. Ini sering tertukar lah antara konveksi sama radiasi. Belum. Un, B. 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 Padat dan gas. Yakin? Iya. Nah, yang paling tepat lah kalau 8 ini C. Jadi ingat konveksi ini cair dan gas. Nah, kalau padat itu konduksi. Oke. Nomor 9. Kelompok benda yang termasuk isolator. Nah, tadi yang kita bahas pada sebelumnya. A. Ember, panci, solder. B. Pensil, setrika, sendok, logam itu maksudnya. C. Piring plastik, panci, dan teko. D. Sendok kayu, pensil, dan ranting pohon. Berarti isolator ini penghantar panas yang buruk. Yang terpakar nih kalau kenapa. Iya, benar D. Jadi sendok kayu, pensil, dan ranting pohon itu akan linyap, akan berubah wujudnya kalau kena panas atau api. Oke, nomor 10. Kita lanjut. Peristiwa perpindahan kalor secara radiasi adalah A. Terjadinya angin darat dan angin laut. B. Cahaya matahari sampai ke bumi. C. Memasak air sampai mendidih. D. Pemanasan ujung batang logam. D. Iya, tadi sudah dibahas sebelumnya. Benar, cahaya matahari sampai ke bumi. Selain yang api unggul, tadi naklah. Oke, nomor 11. Ini Rifat sama Akbar masih belum gabung, naklah. Rifat? Ya, kayak kuliru. Eh. Lalu jauh, Pak. Oh, keluar kota, kah? Belik kampung. Oke, kita lanjut aja. Sebelas. Jemuran yang basah apabila dijemur, ini akan menjadi kering karena terjadi peristiwa apa di sana? A. Penguapan, B. Pembekuan, C. Pencairan, D. Pendinginan. Jemuran nih, basah jadi kering akhirnya. Nah, itu ada proses apa di sana, nak peristiwa apa? Ini yang perubahan wujud nih, materi perubahan wujud. Perubahan wujud fonda. Iya, benar, penguapan. Jadi, air-airnya itu menguap dijemuran akhirnya kering karena bantuan cahaya matahari. Oke, 12. Perubahan wujud. Ini masih perubahan wujud materinya. Perubahan wujud pada kapur barus. Itu maksudnya kapur barus disebut dengan A. Menguap, B. Mencair, C. Menyublim, D. Membeku. Ini sering sudah kita singgung di beberapa pertemuan. Menyublim. Iya, menyublim. Ibu pake dua HP gak, Bo? Ibu satu pake laptop, satunya pake HP. Oh. Kalau pake laptop, share screen-nya Ibu ada kendala, jadi pake HP ini share screen-nya. Lalu speakernya pake laptop. Oke, 13. Perubahan wujud padat menjadi cair ini disebut dengan, nah masih tadi hubungannya, perubahan wujud. A. Mengembun, B. Mencair, C. Menyublim, D. Membeku. Iya, jelas sudah mencair. Ini di luar kepala kayaknya sudah ada lah. Mencair. 14. Gelas yang berisi air dingin. Nah, maka itu salah ketiknya. Gelas yang berisi air dingin, maka permukaan gelas tersebut terdapat titik-titik air. Nah, hal ini terjadi karena udara di luar gelas mengalami apa? Pak. A. Penguapan, B. Peresapan, C. Pengembunan, D. Penyubliman. Pengembunan. Ya, benar. Pengembunan. Proses pengembunan yang lain selain yang contoh nomor 14 ini, apalagi ingatlah Aldi. Ada lagi yang biasa. Lupa, lupa, lupa. Itu yang pagi hari. Oh. Apa? Ada apa biasanya kalau pagi hari? Embun. Ya, ada embun di daun. Ada titik-titik air di tumbuhan biasanya. Nah, itu juga salah satu proses pengembunan. Oke, 15. Akbar masuk, Buai. Masuk, sudah akbar. Sudah akbar. Akbar, mic-nya boleh dinyalakan, nak. Kita jawab soal. Jadi, gantiin sama Aldi. Akbar. Akbar. Akbar, mic-nya nyalakan aja. Oke, bagus. Nah, tadi Aldi, nakanya, sudah dari 1 sampai 14. Karena belum masuk tadi, Akbar. Oke, sekarang giliran Akbar, naklah. Nomor 15. Akbar, jelas suara Ibu sama layarnya kelihatan? Sudah mengarai. Iya, oke. 15, akbar lah. Nah, kita gantian. Tadi Aldi sudah. Energi akan berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Disebut. Nah, istilahnya apa itu? A, kalor. B, suhu. C, energi. D, radiasi. Jadi, ada suhu yang tinggi nih di ZA ke suhu yang lebih rendah misalnya. Suhunya berubah ketinggiannya. Nah, itu istilahnya apa, nak? Akbar. Apa, Akbar? Iya, benar. Kalor. Oke, kita lanjut, Aldi. 16. Nah, balsam jika dibiarkan di tempat terbuka akan habis. Peristiwa ini disebut A, mengembun. B, mencair. C, menyublim. D, membeku. Mencair. Menyublim. Iya, menyublim. Benar nih, sama halnya dengan peristiwa kapur barus. Itu yang biasanya di... Apa nih? Kenapa balsam kaitu? Kenapa, Aldi? Kenapa balsam kaitu juga? Karena Z-nya sama menguap kalau dikena suhu terbuka. Di tempat terbuka maksudnya, dibiarkan. Makanya harus ditutup teruskan, supaya tidak berkurang jumlahnya, kecuali digunakan. Oke, nomor 17. Akbar. Air yang dipindahkan dari gelas ke mangkok, bentuknya... Ini air, ada. Lalu dipindahkan airnya, misalnya dalam botol nih. Pindahkan ke mangkok, bentuknya lalu seperti apa itu? A, seperti gelas. B, seperti mangkok, dan isinya tetap. C, seperti mangkok, isinya berkurang. D, seperti gelas, isinya tetap. Menurut akbar ya, Mbak Nana? Yang C. Yang C. Seperti mangkok, kenapa menurut akbar? Karena jadi isinya berkurang? Ada yang meminum kan? Ada yang mau minum setelah? Nah, jadi yang paling tepat, ini jawabannya B. Jadi, seperti mangkok juga benar. Cuma isinya tidak berkurang. Jadi isinya tetap, kecuali airnya tumpah atau habis diminum misalnya sebelumnya. Nah, itu bisa berkurang. Tapi ini kan tidak diapa-apain airnya. Nah, jadi tetap jumlahnya. Masanya. Oke, 18 Aldi. Jika air dipanaskan, air akan mengalami perubahan. A, wujud. B, bau. C, warna. D, kelenturan. Air dipanaskan. Wujud. Eh, wujudnya tak? Benar, benar, benar. Wujud harus yakin. Nah, wujudnya kan berubah jadi uang. Jadi, uap air kan? Oke, 18. Sudah, 19. Akbar lagi. Sebuah ks dimasukkan ke dalam suatu wadah. Kemudian dipanasi. Perubahan wujud yang mungkin terjadi secara berurutan adalah A, zat cair menjadi zat padat, kemudian menjadi gas. B, zat cair menjadi gas, kemudian menjadi padat. C, zat padat menjadi cair, kemudian menjadi gas. D, zat padat menjadi gas, kemudian menjadi zat cair. Nah, urutannya menurut Akbar yang mana nih? Setelah es itu dimasukkan ke dalam wadah, lalu dipanasi. Oh, tahu dah. Oh, tahu dah nih. Halo, Akbar. Akbar. Kenapa? Jawabannya apa? Nomor 19. C. Nomor 19 apa? C. C. Iya, benar. Iya. Jadi, padat itu kan bentuk S tadi padat. Nah, lalu karena dipanaskan akhirnya jadi zat cair. Lalu akhirnya menjadi gas, menguap. Oke. 20, Aldi. Peristiwa pembuatan agar-agar. Nah, ini merupakan peristiwa apa? A, mengembun, B, mencair, C, menyuglim, D, membeku. Membeku. Iya, benar. Karena agar-agar itu kan awalnya bentuknya cairan. Nah, karena dimasukkan di suhu dingin, ke kulkas misalnya. Nah, akhirnya bentuknya jadi beku, padat. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu, silakan. Iya, kalau enggak ada, Aldi sama Akbar boleh siapkan buku sama alat tulisnya. Kertas boleh? Sudah? Sudah. Sudah, Akbar. Aldi, sudah? Sudah. Oke, sudah. Nah, kita lanjutkan jawab, tapi ini jawabnya masing-masing. Jawabnya masing-masing, karena kita cek berapa poinnya masing-masing. Oke? Kita lanjut. Udah usah, nakai. Jadi, pian tulis nomor, langsung jawabannya A, misalnya B, C, atau D itu. Jangan, gak usah pakai kalimat juga, supaya cepat. Oke, 21. Langsung hurufnya aja. Ini ada sampai 40 lagi, nakai. Nomor 21, sampai? Sampai 40. Oke. Nah, kayaknya habis jawab kita cek poinnya masing-masing. 21 dulu. Siklus air disebut juga dengan istilah A, siklus hidrologi, B, antropologi, C, geosfer, D, biologi. Langsung tulis jawabannya pakai huruf. Di buku, di buku Anubwe, buku Prima Gemma. Iya, kita sarah aja. Jadi, jangan disebut dulu jawabannya, pian tulis aja dulu di buku atau kartesnya. Sudah, 21. Satu menit, Satu menit, naklah Ibu beri waktu, satu soal. Ini sudah belajar juga semester 2 kita, siklus air kemarin. Atau daur air. Oke, sudah, Aldi Akbar. Sudah, nomor 2, Sato. Kita lanjut, 22. Unsur yang paling berperan dalam daur air disebut A, matahari, B, bulan, C, bintang, D, udara. Matahari. Jadi, dalam daur air itu ada komponen yang membantu proses tersebut. Kan ada evaporasi kemarin, ada kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Nah, itu yang berperan di sana penting apa? Sudah. Oke, 23. Berikut ini contoh air permukaan, yaitu A, hujan, B, sungai, C, embun, D, sumur. Maksudnya kenapa nih, coba undi, tahu? Yang ada di permukaan daratan, maksudnya. Permuka, daratan. Oke, air permukaan. Air yang bisa kita lihat biasanya di daratan apa. Masuk bagian daratan sebenarnya. Lompat, peresapan air permukaan ke dalam tanah disebut proses. Nah, tadi yang daur air tadi masih ada kaitannya. A, kondensasi, B, respirasi, C, infiltrasi, D, evaporasi. Kalau lupa ingat lagunya kemarin. Akbar, sudah? Halo, Akbar. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 25 sampai 27 lagi. Dua, lima. Mematikan air keren. Cetuk-tuk terpakai merupakan nusantuk. Ini jenisnya yang menangkapnya. Cetuk-tuk terpakai merupakan nusantuk. Itu yang Aldi atau Akbar yang buka TV itu boleh dikecilkan volume-nya enaklah sedikit. Ulan enak. Iya. Sedangkan enak, Bu. Enggih, kadang-kadang tadi. Nah, ini kurang. Ini kurang, ya. Sudah. Sudah, kadang-kadang lagi. Sedikit aja lagi. Sudah, Bu. Pak, kamu lo nonton. Sudah. Aldi, ya Aldi sudah. Akbar? Sedikit lagi. Enggih. Oke, gue tunggu. Sudah. Sudah. Lanjut. 28 sampai 30. Kurupnya aja nakailah. Ada usah kalimatnya. Air tanah mengajibu permukaan. Permukaan apa? Air tanah. Karena kita bahas sekaligus cek tadi. Sekaligus manjik. Sudah, Bu. Eh, belum, belum, belum. Belum. Tepat tinggi ke rendah. Nanti lima menit kita tutup dulu. Naklah, akhirnya kita sambung langsung masuk. Waktunya soalnya habis 40 menit. Jadi, nanti habis keluar, habis lima menit, nanti Ini lima menit lagi. Aliran air tawar di permukaan bumi Malin dari tempat tinggi ke tempat rendah. Apa, Bu? Itu istilahnya untuk menyebut apa biasanya? Ini air tawar. Sungai itu tawar, Bu, airnya. Tawar, ya? Tawar, ya, tuh. Tawar, ya, tuh. Tiga puluh satu sampai tiga puluh tiga. Ini soalnya sudah dirangkum materi dari semester dua, Nakai. Jadi, Heterogen. Heterogen. Berikut tentang masuk campuran heterogen. Heterogen itu kenapa, Bu? Yang bisa kelihatan kalau dipisahkan itu. Zet pemisahnya masih ada. Naman, nih. Ngan bujur jujur banyak. Zet campuran pertemuan sebelumnya kan kita bahas ada kemarin. Berikutnya teman masuk campuran homogen. Padahal. Nah, ini kebalikannya kalau homogen dari heterogen tadi. Jadi, ini yang menyatu. Kuningan, kuningan pun lah, Bu, Bu. Kayak semacam logam itu. Bentuk logam. Biasanya buat hiasan-hiasan bisa tuh kuningan. Terbentuk dari kuningan itu. Segala sesuatu yang memiliki masa atau dan menempati ruang disebut. Ini materi sebelumnya yang pertemuan sebelumnya kan yang Zet campuran itu. Zet-Zet ya. Unsur senyawa. Oke. Waktunya masih ada teman-teman di Jepian. Cusagul sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang sebut. Ah, sudah. Benjil, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Akbar. 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 Akbarnya mana? Akbar, sudah kan? Eh, sedikit lagi. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, 34 sampai 36. Soalnya sampai 40, jadi 20 soal penyampian jiwa. Ah, jadi kebukuh lagi, Nea. Itu persis materi sebelumnya nih, materi pertemuan kita sebelumnya. Oralit. Ada kemarin oralit, Ibu singgung. Aduh, kenapa disoal penyampian jiwa ini? Itu bagian terakhir, Nakanya, bagian terakhir itu. Yang mana, Bo? Yang nomor 34 nih, materi bab terakhir kemarin. Oralit, campur gulet nge-rem. Sudah, Bo? Sudah. Balik berodong ya, Bo. Inggi, kaduh, Papa. Waktunya ada aja, Nakai. Bok, amun jet pelar. Amun jet terlarut, terlarut. Terlarut. Homogen kah? Homogen. Homogen. Sudah, Bo. Sudah, oke. Terakhir, empat soal terakhir. 37 sampai 40. Tidak, Tok. Sudah. Senyawa. Bang, amun senyawa. Kenapa? Nih, contoh senyawa yaitu. Sudah. Garam. Mantap. bagi-bagi yang terkecil dari seluruh unsur adalah dalam bagian terkecil dari seluruh unsur adalah berapa bang bagian terkecil dari unsur nih patung contoh senyawa yang seri bang contoh senyawa yang kita banyak temui di sari di aku ditahu lupa hai 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 yang sering di di kehidupan di tetap hidup hidupkan seri air kalau senyawa air sirup perak eh sirup eh sirup eh eh mana B mas on pirak ini sama mas pirak ada mungkin ayo sirup mengandung dua mati di penyusun penyusun di penyusun yang mengandung dua mati 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 bu udah sudah lagi sudah akbar gimana akbar akbar enggak 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 ada lagi waktunya jawabnya mulai akbar dulu sekarang nomor 21 akbar baca soalnya langsung pilih jawaban akbar apa baca dulu soalnya nak akbar baca soalnya dulu baru jawaban akbar langsung halo akbar halo akbar baca soalnya dulu nak pilih jawaban dia langsung oke 21 silahkan siklos air disebut juga dengan istilah D biologi biologi oke menurut akbar biologi jadi kalau nomor 21 ini nak yang paling tepat jawabannya A A iya Aldi benar ternyata nah jadi 21 A siklus hidrologi nah sekadar informasi kalau yang B itu nak mungkin yang kurang familiar nak lah antropologi jadi antropologi itu ilmu kajian yang mengkaji tentang manusia jadi pokoknya manusia itu dipelajari secara menyeluruh di antropologi geosfer ini masalah apa namanya lapisan bumi itu geosfer itu lapisan bumi yang terletak pada permukaan atau bawahnya yang berpengaruh terhadap hidupan di bumi baik secara langsung maupun tidak langsung itu geosfer kalau biologi makhluk hidup jadi benar hidrologi jawabannya nggak apa-apa salah diperbaikin Akai 22 Aldi silahkan konser yang paling berperan dalam daerah air disebut matahari iya benar matahari gimana akbar jawaban pian sesuai mana apa apa akbar udara kah jadi nanti kalau ada soal seperti ini matahari nak lah jadi nggak ada kepentingan disitu nggak ada kepentingan disitu si bulan bintang sama udara jadi yang dominan paling berpengaruh disana matahari karena evaporasi itu tanpa ada matahari itu tidak akan terjadi sulit lamban karena proses penguapan itu akan cepat dengan adanya matahari yang cukup nah jadi matahari disini yang paling berperan di daerah air oke 23 akbar berikut ini contoh air permukaan yaitu nombor B iya benar sungai air tau terpengukaan itu jelas aja sudah nak lah kalau yang lainnya itu bukan 24 Aldi 23 itu apa bapak? infiltrasi kalau eh kondensas 20 tadi sampai 23 sungai 24 Aldi 24 23 tadi apa jawabannya? B sungai di cek aja nak lah jawabannya kita hitung benar salahnya oke Aldi nomor 24 24 persepahan air di air permukaan ke dan tanah disebut proses infiltrasi ya benar infiltrasi kalau ibu ulang lagi kondensasi itu apa nak? ingat lah kondensasi itu penguapan ayo ingat kalau penguapan evapo evaporasi evaporasi ya kalau kondensasi menjadi A konek iya menjadi kawan oke 25 akbar silahkan kematikan air keran yang tidak terpakai merupakan usaha C menghemat air iya jelas sudah menghemat air jadi walaupun persediaan air cukup banyak kita jangan se maunya memakai air jadi harus dihemat juga penggunaannya oke oke jelas saja itu langsung 26 Aldi 26 26 26 26 penggunaan 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 hutan iya jelas sudah B penggunaan hutan kenapa yang lain itu positif bagus malah lah revoisasi itu kan bagus penghijauan untuk hutan-hutan yang telah ditebangi itu bagus tersering itu tau lah tersering atau istilahnya sengkedan itu biasanya yang daerah yang apa namanya yang daerah nyucurang yang tidak rata biasanya daerah pegunungan itu biasanya ditanam padi dalam bentuk sengkedan atau tersering yang bertingkat-tingkat tuh nah biasanya itu di Bali banyak yang bertingkat-tingkat karena daerahnya tidak rata nah jadi itu bagus sama pembuatan benungan juga positif jadi yang benar-benar tadi B penggunaan penggunaan hutan 27 akbar air di laut sungai dan danau menguap akibat panas dari B ya karena B B iya benar proses bukan B sinar matahari maksudnya iya jelas sudah air laut sungai danau menguap akibat itu bagian dari siklus air yang pertama yaitu evapoprasi terima kasih itu ada gantuan dari sinar matahari 28 Aldi 28 gak Bok iya air tanah mengalir di bawah permukaan tanah iya jelas sudah di tanah itu kelihatan sudah dari soal langsung 29 aliran air sawan di permukaan bumi yang mengalir dari tempat tinggi ke rendah disebut A danau danau menurut akbar jadi kalau yang 29 yang paling tepat adalah B sungai kalau danau itu tergenang kan airnya karena dikelilingi daratan nah kalau sungai itu mengalir sumur itu sama tergenang kecuali di bawah laut itu bukan air tower lagi itu air asin 30 Aldi jadi jawabannya B 29 udah Mbak 30 kah? iya berikutnya merupakan cara mudah untuk mengimpa maka air usia adalah oke iya benar jadi hemat air saat mencuci piring bahkan air bekas cuciannya itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman mungkin nanti nah kalau yang lainnya itu malah kebalikannya itu negatif naklah membuang-buang air biarkan air keran mengalir nah itu berapa nanti lonjakan pembayaran kalau nggak ditutup air kerannya lalu membiarkan air mengalir saat gosok gigi nah itu saat gosok gigi itu masih bisa ditutupkan airnya selamat yang menggosok nah nanti kalau sudah menggiles lalu yang terakhir membuang-buang air saat mencuci pakaian nah itu negatif juga jadi jawabannya C yang benar 31 Akbar berikut yang termasuk campuran heterogen adalah adalah B sirup eh D bu D perunggo eh sirup D jawabannya D atau B kan B sirup D bu jawabannya perunggo berarti enggak nah jadi jawabannya kalau 31 ini nakai A yang paling tepat lah campuran air dan kopi campuran air dan kopi kenapa? karena heterogen ini Z terlarut dan pelarutnya itu masih bisa kelihatan terpisah kalau di kalau kopi biasanya adakan ampas-ampasnya masih nak nah walaupun sebagian besar sudah terlarut 32 Adi silahkan 32 32 berikut yang termasuk campuran homogen adalah A air dan top oke jadi disini yang paling tepat kalau homogen ini berarti kebalikan dari heterogen tadi ini menyatu artinya sulit untuk dibisahkan lagi yang paling tepat jawabannya C kuningan itu sudah menyatu nangkai kalau kuningan itu kalau kalau air tepung heterogen itu masih bisa air pasir masih bisa air teh masih bisa dipisahkan jadi sisanya heterogen 33 segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang disebut D udah kan salah unsur udah kan salah harus yakin lah Kai jadi jawabannya kalau 33 ini materi itu materi sebelumnya jadi jawabannya B 34 Aldi larutan oralik Z Z campuran homogen iya benar deh Z campuran homogen ini artinya yang menyatu sudah tadi 35 Akbar iya campuran Z benda tunggal pada sari kacang hijau yaitu D kacang hijau iya benar kacang hijau kacang hijau 36 6 Aldi air sirup termasuk materi campuran homogen iya benar A homogen itu sudah nyatuh lah kalau sirup tuh 37 akbar B sirup nah kalau 37 ini jawabannya garam lah Kak yang paling tepat garam jadi jawabannya A senyawa 38 Aldi nomor 37 ini apa buat 37 jawabannya A garam 38 bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom iya benar atom ini lebih kecil lagi karena unsur ini banyak tingkatan jadi yang paling kecil dari unsur ini adalah atom istilahnya benar B 39 akbar untuk senyawa yang sering kita temui adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah sirup sirup jadi kalau 39 ini yang paling tepat air terakhir Aldi men sama sekarang support nomor 3 sambil nyantin apa Mbak? C anaknya air C akhir akhir empat puluh Zat yang mengandung 2 macam atau lebih zat penyusun disabot Cempuran iya benar campuran dari katanya aja ketahuan berarti campuran ada beberapa itu zat yang terkandung di dalamnya oke bisa dihitung dulu Aldi sama Akbar benar salahnya silahkan soalnya 20 soalnya 20 nak ya 20 8 berapa? berapa Aldi? soalnya 4 soalnya 4 Alhamdulillah banyak benarnya berarti kalau soalnya 4 nilainya 80 atau soal 5 apa? soalnya 5 soalnya akbar gimana akbar? soalnya 9 soalnya 9 berarti nilainya 50 5 anak lah banyak benarnya juga berarti masih 9 berarti benar 11 ya 45 gak apa-apa dulu salah yang penting sudah tahu jawabannya oke sampai sini ada yang ditanyakan dulu soalnya sudah habis laka deda kita tanya jawaban juga Akbar mau ada yang ditanyakan silahkan laka deda ini raihan sama Rifat dasar lebih gak masuk makalah nah ibu ulang-ulang aja lagi supaya makin yang perubahan wujud tadi nah di awal-awal tadi ada soal perubahan wujud beritahu lagi Aldi dulu perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas menyublem iya contohnya? Paku Barat Soan Basang iya benar nah jadi padat ke gas itu menyublem oke Akbar sekarang perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas perubahan benda cair menjadi gas perubahan benda cair menjadi gas menguap iya benar menguap itu apa anak biasanya di kehidupan sehari-hari contohnya terus air mendidih iya benar air mendidih nah makanya volume nya akan berkurang nanti kalau sudah mendidih karena sebagian air sebagian airnya terangkut ke atas di atas tutup pancinya lalu ada lagi perubahan wujud Aldi perubahan wujud benda dari zat gas menjadi cair gas ke cair gas ke cair gas ke cair gas ke cair gak bawa? iya 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 benar mengembun itu kalau peristiwanya apa biasanya? kalau peristiwa sehari-harinya apa anak kayak pagi waktu pagi Yang di daun-daun Iya benar Nah, pagi hari itu ada percikan air Atau butiran-butiran air di daun Atau tumbuhan, naklah biasanya itu Nah, itu bentuk dari pengembunan Akbar lagi, perubahan muncul benda Dari benda Air menjadi padat Membako Iya, membako, biasanya apa itu nak? Kalau Es teh Itu ada campuran airnya berarti Es aja genek lah Nah, itu proses pembuatan es Itu cair Jadi padat, itu kan awalnya cair Dulu, nah dimasukkan ke freezer Ke kulkas, akhirnya jadi padat Karena ada proses pembokoan di sana Oke, kita pindah materi ke Isolator, konduktor Benda Aldi sebutkan tiga benda konduktor Konduktor tadi, benda yang dapat menghentarkan panas dengan baik Halo Aldi Kenapa, Bok? Boleh Tian sebutkan tiga benda yang termasuk dalam konduktor? Pancik Boksi Ini peralatan dapur biasanya banyak Yang membalik-balik itu apa bongannya? Oh, spatula Boleh Sendok, garpu itu juga termasuk sebenarnya Banyaklah pisau Tapi ada semi konduktor atau semi Yang sebagian itu Yang campuran Oke, sekarang Akbar Yang termasuk isolator apa? Tiga benda Tadi Akbar belum bergabung Ini soal pertama tadi, Nakai Jadi isolator ini benda yang menghentarkan panas dengan buruk Jadi kalau kena api ini bisa terbakar Bendanya berubah wujud sudah Apa biasanya, Akbar? Kalau isolator sebutkan tiga Kayu Iya, kayu boleh Kayu Kayu Plastik Lawang kain Iya, benar Kayu, plastik, kain Nah, itu benda-benda isolator yang menghentarkan panas dengan buruk Jadi mudah terbakar, mudah berubah wujudnya Nah, ini ada lagi tadi materi siklus air Daur air, Naklah Siklus air, tadi ada, Ibu ulang lagi Oke, sana kan ada prosesnya Proses Aldi dulu Proses penguapan air yang ada di Pembangunan bumi itu istilahnya apa? Evaporasi Iya, evaporasi Sekarang Akbar Proses itu proses awal, Naklah evaporasi Akbar Proses menyerapnya Air ke dalam tanah kembali Itu yang setelah hujan Airnya kan jatuh ke bumi lagi Lalu diserap oleh tanah Nah, itu istilahnya apa? Iya, infiltrasi, benar Itu proses terakhir Nah, lalu ada lagi Aldi Ini masih Satu keluarga sama evaporasi Jadi proses penguapan juga Tapi yang terjadi pada Tumbuhan Proses penguapan air yang ada pada tumbuhan Itu apa istilahnya? Aduh, lupa belum Ini masih satu Apa namanya Keluarga lah ibaratnya Sama evaporasi Tapi ini bedanya di tumbuhan Kalau evaporasi kan Kalau evaporasi itu di laut Di sungai, di danau Biasanya yang air Punya air yang ada di daratan Yang Penguapan Tapi di tumbuhan Bu beri clue Pertamanya huruf T Penguapan 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 Tapi di tumbuhan Penguapan di air Penguapan di air Penguapan di air Penguapan di air Kan dia debut Dia debut Tanya jawab Trans Transpirasi Iya, mah Transpirasi Masih ingat Soalnya itu kadang masuk di lagu Pang sama noklah Cuma bagian dari siklus air juga Sebenarnya Cuma biasanya Bisa aja orang tinggal Tapi perlu juga kita tahu kan, nah jadi tidak hanya di daratan, apa air yang ada di daratan, menguap juga ada yang di tumbuhan, itu transpirasi, benar. Oke, Akbar lagi, ini masih siklus air. Nah, Akbar, setelah melakukan evaporasi atau transpirasi tadi, penguapan yang ada di laut, air di darat, sama di tumbuhan, lalu proses berikutnya, apa itu yang menjadi awan? Air yang hasil penguapan membentuk awan, itu prosesnya disebut apa, Akbar? Kondensasi. Iya, kondensasi, ingat aja naklah sudah. Akhir, yang jadi air hujan? Setelah kondensasi, ada proses apa? Siapa yang ingat? Kondensasi, jadi awan itu, kondensasi, air jatuh ke bumi, itu. Nah, apa itu? Apa yuk? Oke, pertamanya rupai buberi kluk. Nah, makanya kita perlu ulang-ulang lagi nih, supaya makin... Presipi. Iya, presipi. Presipitasi. Iya, presipitasi. Iya, benar. Oke, sampai sini, Adi, ditanyakan lagi, silakan. Ini waktunya hampir habis, sudah. Akbar, Aldi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada tugas sekolahnya. Ini biasanya yang masih sering bingung, yang masalah ini, anaklah tadi, unsur, sinyawa. Itu kayaknya perlu lagi ibu jelaskan kalau ada pertemuan nanti, supaya makin ingat. Soalnya itu masih, ya, masih kebalik-balik biasanya, antara unsur, sinyawa, homogen, heterogen tadi. Apa? Apa? Eh, ibu. Kalau ibu ketahui di Kecamatan Berabai itu tidak diberlakukan lagi. Kenaikan ulangan, kenaikan kelas, Jar. Sudah disampaikan anak yang di sekolah. Rasanya itu ditiadakan sudah. Jadi, mengambil hasil nilai sebelumnya aja dari PTS, dari nilai ulangan harian. Oh, yaudah. Mungkin nanti ada diberitahu lagi di sekolah. Iya. Soalnya lagi kondisinya tidak memungkinkan. Pandami. Iya. Masih betah aja kan di rumah. Ada kemana-mana lonak. Eh, jangan stres. Banyak aja melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Main HP, Pak. Eh, main HP aja. Iya. Iya, demu. Udah, eh. Yakin, nih. Nggak ada ditanyakan lagi. Jangan ibu tutup. Masih 2 menit, Pak. Lagi nakanya. Mana lagi, ibu cek, Pak. Lagi soalnya tadi. Terus senyawa. Unsur tuh kalau ada pertemuan, insya Allah lagi. Ibu jelaskannya itu. Supaya... Inget khusus aja itu nanti. Next question. Dari FFB. Aduh, poin banyak banget. Asfusor ini aneh-aneh kan. Reaksi teman sekolah dulu. Tapi kalau itu sekarang kayak gitu. Dan pernah nggak sih orang yang seru. Terus senang baik kewujudu ini. Tanya kayak, Wih, nih. Kau ada waktu-waktu gitu. Iya. Kau baru-baru, gimana? Beritanya kayaknya. Nah, lalu ada tadi sedikit lagi. Isolator sama konduktor yang tadi ada istilahnya. Nah, ada kan semikonduktor. Jadi, ada sebagian isolator, ada sebagian konduktor di sana. Aldi bisa menyebutkan, anak? Satu benda yang semikonduktor. Satu benda yang semik... Iya, semikonduktor. Jadi, ada isolatornya di sana. Ada konduktornya. Jadi, kombinasi. Misola tadi tidak ada. Kayak sukrinjeng. Iya, benar. Nah, di spatula itu sebenarnya ada bagian yang plastiknya, naklah. Nah, kalau bagian gagangnya, nah. Itu ada isolatornya kan di sana. Tapi, konduktornya yang besi itu. Jadi, ada campuran di sana. Ada kombinasi. Kalau benar, kalau Akbar, apalagi satu benda yang semikonduktor, atau anak boleh sebutkan? Ini alat-alat dapur biasanya banyak. Akbar, Akbar. Ladeng. Iya, benar. Pisau. Pisau. Nah, iya. Pisau itu gagangnya juga plastik, naklah. Jadi, ada semikonduktor di sana campuran antara konduktor dan isolator. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi. Yakin? Tidak ada pertanyaan? Akbar, Aldi? Tidak ada. Iya. Jadi, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bula. Iya, sama-sama. Makasih. Oke, sama-sama.